Intro Karena berita ini Banyak banget yang ngaitin ya Kayaknya Imam Mahdi Bakal muncul di tahun 2024 Pandangan Pak Ustadz gimana? Seperti setiap cerita punya Yang dinanti-nanti ya Mungkin bisa jadi Mungkin setelah 100 tahun runtuhnya Islam Bisa jadi kemudian dibangkitkan Nah maka Serikat Mason Bebas atau Freemason ini Juga pernah ada di Indonesia Makanya pernah dilarang sama Soekarno Zaman Belanda dulu ya Zaman Belanda Dan akhirnya dicabut sama Gus Dur Larangannya itu Serikat Mason Bebas Nanti coba baca di sejarah aja ya Itu ada Dan ada loginya juga Tema ini kan Tema Lika-liku Air Zaman Betul Sebenernya kalau menurut Pak Ustadz Felix Air Zaman itu definisinya apa sih? Akhir Zaman Itu adalah ketika Memang Zaman itu kan waktu ya Ketika waktu itu ditutup Dan Rasul udah ngasih spoiler Spoilernya adalah kita ini adalah umat yang terakhir Kita anda umat yang terakhir Gak ada lagi umat setelah ini Jadi kita tuh penutup Nah maka Rasul kasih tau juga spoiler-spoilernya Nah spoiler-spoilernya Umat penutup ini nanti akan menghadapi Final trial atau final boss Nah umat muslim ini akan menghadapi final boss Nah final bossnya siapa? Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Kita baca berita dulu guys Di narasi ya Mujadid dalam Islam yang muncul tiap 100 tahun sekali Saat ini banyak masyarakat yang membicarakan istilah Mujadid Bakal muncul di tahun 2024 Karena gak lepas dari sejarah berakhirnya kejayaan Islam Pada masa Turki Usmani Tahun 1924 Nah Mujadid sendiri itu kayak pembaharuan ya Seorang yang membawa pembaharuan gitu Dan ada hadisnya juga yang mengatakan bahwa Sesungguhnya Allah akan menurunkan setiap permulaan 100 tahun Seseorang kepada umat yang akan mengembalikan kegemilangan agama mereka Hari ini kita udah kedatangan Salah satu pakar yang biasanya bahas tentang sejarah Ottoman Langsung aja kita sambut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Makasih nih udah mau dateng ke Rijalimah Masudad Setelah 100 tahun Nah karena berita ini Banyak banget yang ngaitin nih Kayaknya Imam Mahdi Bakal muncul di tahun 2024 Pandangan Pak Ustadz gimana? Ya seperti setiap cerita punya Yang dinanti-nanti ya Mungkin bisa jadi Bisa jadi Mungkin setelah 100 tahun runtuhnya Islam Bisa jadi kemudian dibangkitkan oleh Imam Mahdi Bisa jadi Bisa jadi ya Bisa jadi Kita tunggu nanti Tahun ini berarti Bisa jadi juga Karena ini 2024 kan Jadi 100 tahun sebelumnya Islam runtuh sekarang Bisa jadi Kita lagi nunggu nih Mungkin pada penasaran Pak Ustadz Contoh-contoh Mujadid sebelumnya itu Siapa aja sih? Banyak ya Imam Gozali misalnya Itu adalah tokoh yang sangat berpengaruh sekali Dan beliau ini yang nanti Menginspirasi kembalinya Baitul Maqdis Ketangan kaum Muslimin Contohnya lagi misalnya Kayak ulama-ulama besar Ibnu Taimiyah Dan segala macem Itu dianggap sebagai Mujadid Daripada Orang-orang Kayak Imam Shafi'i juga Imam Shafi'i tentu saja Yang terakhir itu Berarti siapa Bapak Ustadz? Kalau ini 2024 ya 1900-an Ada banyak sih Ulama-ulama yang dikatakan Sebagai Mujadid Cuman ya Aku gak bisa untuk Ini ya Tidak bisa untuk Bersepakat mungkin ya Dengan beberapa orang Karena kan orang kan Ngeliat masing-masing ya Tapi kalau di Indonesia Kita punya Banyak orang ya Yang lahir Lalu mulai jadi pembaru Ya salah satunya adalah Kayak Haji Hashim Asyari Kayak Haji Ahmad Dahlan Itu aku anggap sebagai Pembaru di Indonesia Oke jadi balik lagi ya Banyak juga perbedaan Pendapat di sana Betul 1912 kan muncul Muhammadiyah 1926 muncul Nahdutul ulama Nah mungkin ya Itu termasuk Bagian pembaharudi kita Oke Nah ini kan Terkait dengan Keruntuhan Ottoman Tahun 1924 ya Kita sama-sama tahu Bahwa Ottoman itu kan Sudah berkuasa 6 abad lamanya ya Iya betul Dan wilayahnya itu Sangat luas sekali Betul Sebenarnya apa sih Penyebab Keruntuhan Ottoman Kalau menurut Pak Ustadz Luar biasa nih pertanyaan Penyebab keruntuhannya Itu aku bahas Dalam satu pembahasan sendiri Yang itu Satu jam lebih kayaknya Tapi Kalau kita bisa golongkan Itu ada satu buku yang menarik Judulnya Kaifah Hudimatil Khilafah Bagaimana runtuhnya Khilafah Waktu itu Usmani Dan juga ada beberapa Buku-buku yang membahas Tentang keruntuhan Usmani Seperti yang ditulis juga oleh Ali Muhammad As-Solabi ya Tentang bangkit dan runtuhnya Khilafah Usmani Disitu setidaknya dibagi ada dua sebab Pertama adalah sebab internal Dan yang kedua adalah sebab eksternal Kalau sebab eksternal kita udah tau lah Ada perluasan-perluasan wilayah yang dilakukan oleh Rusia Waktu itu ya Rusia sih Kerajaan Rusia Lalu kemudian serangan-serangan Daripada orang-orang Barat Freemason dan seterusnya Itu adalah yang menyebabkan Inggris Yang menyebabkan keruntuhan Usmani Tapi yang menarik lagi adalah Kita tidak boleh melupakan sebab internal Sebab internal ini Yang paling besar adalah Ketika Islam itu ditinggalkan Sebagai ajaran Sehingga mereka menggunakan Ajaran-ajaran selain Islam Jadi dikikisnya Beberapa aturan-aturan Islam Dalam berbagai macam segi kehidupan Yang kedua pemahaman-pemahaman Jadi pemahaman-pemahaman Tentang filsafat Pemahaman-pemahaman Tentang hal-hal yang kayak apa ya Yang tidak Islami Pemikiran udah mulai muncul Di tengah-tengah kaum muslimin Ada juga yang membahas bahwasannya Nasionalisme itu termasuk tuh Yang akan nanti menjadikan orang-orang Untuk apa ya Bugot atau apa ya Bugot itu memberontak Dari kehilafan Usmani pada saat itu Dan juga yang tidak kalah pentingnya Bahasa Arab yang ditinggalkan Nah ketika bahasa Arab ditinggalkan Sedangkan agama Islam tuh Sangat bergantung pada pemahaman bahasa Arab Sehingga mereka tidak punya solusi Terhadap problematika-problematika Yang muncul pasca daripada revolusi industri Sehingga ya problem-problem itu menumpuk Akhirnya mengakibatkan banyak hutang Akhirnya kemudian runtuh Kenapa saat itu Bahasa Arab ditinggalkan? Kalau kita membahas tentang Kekhilafan Islam itu Setelah Rasulullah kan Maka kehilafan itu dipengang oleh Khulafah Rasidin Khalifah pertamanya Abu Bakar Yang kedua adalah Umar Yang ketiga adalah Usman Yang keempat adalah Ali Empat-empatnya ini orang Arab Setelah kemudian Khulafah Rasidin Kemudian berganti ke Kekhilafahan Umayyah Yaitu keturunan daripada Muawiyah Muawiyah ini juga orang Arab Keturunan-keturunannya otomatis orang Arab Yang paling terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz Yang sangat luar biasa Lalu kemudian berganti lagi Ketika kehilafan Umayyah ini Berganti menjadi kehilafan Abbasiyah Nah kehilafan Abbasiyah ini juga dipegang oleh Keturunan orang Arab Satu-satunya kehilafan Yang bukan orang Arab Adalah kehilafan Turki Usmani Nah artinya memang dari awalnya Mereka tidak berbahasa Arab Nah memang betul Perhatian-perhatian yang sangat besar itu Ditunjukkan kepada Bahasa Arab oleh Kekhilafan Turki Usmani Tapi ada dua nama Setidaknya yang kita bisa katakan Bertanggung jawab Terhadap ditinggalkannya Bahasa Arab Sehingga tidak menjadi Mainstream Waktu itu di Usmani Pertama adalah Muhammad Al-Fatih Yang saya tulis sendiri Karena di masa-masa beliau itu Kejayaannya tinggi sekali Yang kedua Suleyman Al-Qanuni Yang kemudian Sama-sama tingginya dengan beliau Tapi sayangnya Pemahaman tentang bahasa Arab Tidak dilestarikan Di zaman kedua ini Walaupun keduanya Sangat hebat sekali Dalam berbahasa Arab Tapi setidaknya setelah Suleyman ya turun Pemahaman atas bahasa Arab Jadi kira-kira begitu Tapi baiklah ya gitu kan Tadi banyak sekali faktornya ya Iya betul Ada internal Ada external Ini mungkin yang Para penonton ini juga Penasaran gitu ya Kenapa sih gitu ya Di tahun 1900an Kayak teknologi Ilmu pengetahuan Itu Otoman tertinggal jauh dari Barat Iya Jadi gini Kita tahu bahwasannya Setelah revolusi industri itu Ada satu pandangan yang Besar sekali Perubahannya di dunia Barat Pasca daripada Renaissance Mereka memandang betul Bahwasannya kita selama ini Gagal gara-gara agama Jadi jangan pakai agama Dalam kehidupan kita Nah ketika mereka meninggalkan agama Di dalam kehidupan mereka Mereka bentuk sekularism itu Maka mereka melejit jauh sekali Karena sains mereka sangat berkembang Karena gak pakai agama Nah orang-orang muslim Yang gak pernah punya masalah ini Akhirnya terpesona Melihat orang-orang Eropa Dan ketika melihat itu Mereka gagal Untuk mengkoneksikan itu Dengan agama Yang tadi aku bilang Bahwasannya ada Kesalahan berpikir Tentang agama dan kehidupan Ada konsep-konsep Yang akhirnya masuk Yang bukan berasal daripada Islam Sehingga mereka melihat Kemajuan ini Akhirnya terpecah bola juga Dan tidak ada Tidak ada yang bisa Menyelesaikan ulama-ulama Pada saat itu Karena banyak pembahasan-pembahasannya Tidak nyambung Contoh misalnya kayak gini ya TV muncul di Barat Orang muslim menyikapinya gimana Semua yang berasal di Barat Haram Itu satu Yang kedua Enggak semuanya boleh Dua Ada yang kemudian Yang ketiga bilang Kenapa kita membicarakan ini Bila kita itu yang penting Akhirat aja Problem lagi Akhirnya mereka gak bisa Menyikapi ini dengan betul Padahal kalau sekarang Kita bisa menyikapi kan ya Mana yang haram Mana yang halal Kita sudah bisa tentuin Contoh misalnya ya Kalau sekarang Kalau ada yang datang dari Barat Gampang aja Kita tidak mengatakan Semua yang datang dari Barat Itu bid'ah Karena tidak ada di zaman Rasul misalnya Handphone gak ada di zaman Rasul Bid'ah Zaman dulu orang begitu TV gak ada di zaman Rasul Bid'ah Ini kotak-kotak setan Ada fatwanya Zaman itu kayak gitu Zaman itu kayak gitu Penyikapan terhadap apapun Yang datang dari Barat itu Ada yang membolehkan semua Permisif Ada yang melarang semua Karena menganggap itu adalah Datangnya dari Barat Nah jadi penyikapan terhadap ini Kan tidak ada yang berdasarkan Agama yang benar sebenarnya Nah Ada yang membahas Semua ini terjadi Karena dulu Pintu istihad itu ditutup Jadi orang gak boleh beristihad Balik lagi Pemahaman atas bahasa Arab yang kurang Pemahaman atas agama yang kurang Sehingga mereka menyikapi satu fakta Bingung Menyikapnya seperti apa Sehingga either mereka tolak semuanya Atau either mereka membolehkan Semuanya Kan gitu Itu adalah yang terjadi di Usmani Nah sehingga pada saat itu Orang-orang Usmani itu Benar-benar gak bisa Apa ya Keep up dengan Kemajuan pada Yang dibuat oleh orang-orang Barat Pasca Renaissance Dan akhirnya Muncul penolakan terhadap agama juga Di Barat Jadi orang-orang bilang Apa penyebab keruntuan Usmani Dan kenaikan Barat Atau bangkitnya Barat Itu diakibatkan oleh sesuatu yang sama Meninggalkan agama Jadi kalau Usmani meninggalkan agama ancur Barat meninggalkan agama malah naik Nah jadi itu penyebabnya Karena ya pemahaman balik lagi Karena saya meyakini Kenyataan itu Atau realitas itu Adalah efek Daripada apa yang ada di dalam kepala kita Kalau di dalam kepala kita beres Realitas kita beres Tapi kalau realitas kita gak beres Pasti ada di kepala kita yang problematik Misalnya Di Usmani Itu menjerang keruntuhannya Menarik sekali Fakta Fakta itu menunjukkan kepada kita Bahwa Sultan-Sultan justru membangun Infrastruktur itu sangat berlebihan Istana Dolmabahce Dibangun pada saat itu Istana apa lagi? Ciran Istana apa lagi? Baylor Bay Itu dibangun pada saat itu Itu mewah sekali Dolmabahce itu bahkan dicat dengan emas Dikasih cendelier yang puluhan miliar Gitu kan ya Kenapa bisa muncul seperti itu Padahal pemikiran-pemikiran ini gak ada di masa lalu Karena orang-orang Usmani waktu itu melihat bahwasannya Barat bangkit dengan istana-istana yang mewah Maka mereka pikir istana-istana mewah Atau infrastruktur adalah penyebab kebangkitan Mereka lupa bahwasannya Rasul mengajarkan di masa lalu Bahwa infrastruktur itu adalah hasil kebangkitan Bukan sebuah kebangkitan Jadi ya panjang sih Tapi kalau kita bicara singkat apa? Kesalahan pemahaman Tentang kehidupan Tentang agama Itu mengakibatkan kita jauh sekali Di bawah Barat pada saat itu Nah kalau kita mau bukti Lebih menarik lagi Di masa golden age Di masa kemasan peradaban Islam Justru pada saat itu Orang-orang Barat meninggalkan Warisan-warisan Yunani Warisan-warisan Romawi Dan Islam yang mengembangkan itu Kenapa? Karena mereka melihat bahwasannya Suksesnya mereka di akhirat Tergantung tentang kesuksesan mereka di dunia Begitu mereka mau sholat Mereka pikir ini kiblatnya kemana? Maka kita harus tahu tentang perbintangan Ketika mereka merasa Allah wakbar Sebentar kita belum wudhu ya Mereka harus tahu bagaimana cara mengangkat air Dari bawah ke atas Ketika mereka kemudian melihat Seluruh ibadah-ibadah mereka Ternyata terkait betul dengan sains Maka mereka mengembangkan sains Nah itu yang gak ada di zaman Usmani Menjalan keruntuhan Iya waktu itu kan sangat Maju sekali ya Bahkan pemikiran-pemikiran gitu Kayak Quats-quats itu Lahirnya justru dari Pemikir-pemikir Islam Betul Bahkan ya Semualah Kamera sederhana Kamera obskura Itu lahir dari Muslim Beberapa Kinerja Apa ya Automaton Automatica itu Mesin ya Itu lahir daripada Pemikir-pemikir Muslim Islam memuncaki Teori-teori Dalam bidang kesehatan Misalnya Itu semua menunjukkan Bahwa dulu kita Termasuk pemunca Nah setelah kemudian Sikap ini hilang Menjadi pusing Orang seolah-olah Ya kayak ginilah Sekarang di Indonesia masih ada tuh Kalau kamu mau dunia Kamu harus tinggalin akhirat Kalau kamu mau dunia Jangan jadi agamawan Kalau kamu jadi agamawan Siap-siap miskin Ini kan satu teori Yang masih ada sampai dengan sekarang Kalau kamu mau bahas tentang sains Jangan bawa-bawa agama Kalau kamu mau bahas tentang agama Jangan bawa-bawa tentang sains Contoh yang paling nyata Flat Earth Oke Iya kan ya Seolah-olah kemudian ada orang Tiba-tiba datang ke aku Lalu bilang Flat Earth itu adalah Sesuatu teori di dalam Islam Aku bilang sebentar Tahu dari mana Dia bilang ini ada Al-Quran Berbicara tentang Flat Earth Problemnya adalah apa Problemnya adalah Dia ngomong ke aku Kalau Usad Tidak yakin dengan Flat Earth Usad The Murtaj Karena Usad Tidak percaya dengan Al-Quran Aku bilang sebentar Aku percaya dengan Al-Quran Cuma Flat Earth kan kata kamu Bukan kata Al-Quran loh Enggak Al-Quran dengan nyata-nyata Bilang Flat Earth Apa kata orang ketika Melihat perdebatan ini Ini orang-orang Muslim Gila nih Kenapa? Karena orang-orang Muslim Itu gak usah diajauhan Tentang sains Makanya orang bilang Kalau lu mau bahas tentang sains Jangan bawa-bawa agama Nanti kamu jadinya Membawa agama Dan kamu tidak akan Bisa objektif Dengan sains Sebaliknya Kalau kamu mau bahas agama Jangan bawa-bawa sains Karena nanti agama Jadi jadi bingung Ini konsepsi yang ada Pada saat Mohon maaf Ketika Eropa Masih mengambil agama Dalam kehidupan mereka Maka mereka bingung Di dalam Al-Quran Misalnya Ngomongnya bahwa dunia ini Cuma berapa? 6.000 atau 7.000 tahun Sedangkan Sains berapa? 4,5 miliar Ini kan Jauh banget tuh Antara 7.000 dengan 4,5 miliar Sejarah bumi itu dibuat Nah akhirnya mereka mikir Ini mana yang benar nih Sains atau agama? Di dalam Islam Gak ada masalah kayak gitu Karena di dalam Islam Tidak pernah dikasih tahu Oleh Allah Di dalam Al-Quran Bahwa umur bumi itu segini Jadi sains dan agama Ya beda urusannya Maksudnya bukan beda Tidak ada pertentangan Justru ternyata Pertentangan itu Udah mulai ada Semenjak Otoman akan hancur itu ya Betul Sains dan pemisahan agama Betul Karena orang gak bisa nyingkapin Contoh ya Contoh Di dalam Islam tuh gini Sains itu bahas tentang What and how Sedangkan agama Membahas tentang why Agama itu adalah Petunjuk dalam kehidupan Sains itu adalah Cara membuat hidup Lebih nyaman Kan beda urusannya Sama kayak gini mas Mas ketika makan Satu masakan di restoran Saking enaknya Mas kemudian mikir Ini apa ya buat ini Ini ada rasa kayu manisnya Ini ada rasa tepung ini dan segala macem Saking penasarannya Mas bawa ini ke laboratorium Untuk melihat apa aja Komposisi-komposisi daripada makanan ini Itu sains tuh Tapi Kenapa makanan yang dibuat Itu gak bisa dijawab dengan sains Hanya bisa dijawab oleh yang Yang buat makanan Nah itu maksudnya agama sama sains ya Itu Menarik banget Berjalan biasa Karena saya punya Kasus nyatanya nih di kehidupan saya Gimana tuh Jadi saya punya seorang Kenalan lah Punya kenalan gitu Dia sekarang Sudah meninggalkan dunianya Karena Dia pengen fokus ke akhirat Jadi kerjanya di rumah itu Beribadah Zikir segala macem gitu Bagus Misalnya Diajak kemana gitu Ya Udah fokusnya ibadah aja Udah pengen fokus ke akhirat gitu Nah kalau Tanggapan Pak Ustadz gimana ya Karena bener-bener ditinggalin semua tuh Pertanyaannya Apakah bisa meraih akhirat Kalau gak pakai dunia Mustahil Oke Karena kenapa Karena di dalam Al-Quran sendiri Dikatakan Walatansah nasibaka minat dunia Kamu boleh untuk meraih akhirat Tapi kamu jangan lupa Kamu masih punya dunia Artinya tidak mungkin Ada akhirat yang bisa diraih Kalau gak karena dunia Dan Kalau ada orang yang berkata Bahwasannya aku Cuma Aku ingin meninggalkan dunia Aku ingin fokus pada akhiratku aja Tapi dia bener-bener gak urusan dengan dunia Itu berarti dia pasti akan mengumpulkan kesalahan lebih banyak daripada kebaikannya Oh gitu Pak Ustadz Oke Contoh ya Contoh Sekarang Sekarang kita lihat Bisa gak di masanya Rasulullah Orang fokus pada akhirat doang Tapi gak berdiri dunia Gak bisa Di masa Rasulullah Kenapa? Banyak perang ya Bukan hanya banyak perang Tapi Rasulullah pernah meriwatkan satu hadis begini Jadi kata Rasulullah Allah pernah mengutus satu malekat azab Untuk mengazab satu kaum Di satu tempat Maka ketika malekat ini turun Dia balik lagi ke atas Lalu bilang sama Allah Ya Allah ini ada orang lagi sujud Masa aku azab orang lagi sujud? Yang lain di masjid Iya Tapi ini ada orang lagi sujud Masa aku azab orang lagi sujud? Allah bilang Turun lagi Azab orang-orang disitu Dan jangan lupa Mulai dari orang yang sujud tuh Malaikat bilang Kenapa nih? Karena Allah kemudian menjelaskan Allah paling benci Kata Rasulullah Allah paling benci Dengan orang Yang mukanya tidak memerah Atau dia biasa-biasa aja Ketika melihat kemaksiatan di sekitar dia Artinya Dia gak berbuat apapun Nah makanya di dalam Islam tuh Da'wah tuh adalah sebuah kewajiban Ketika kita melihat ada sesuatu yang salah Kita harus turun Kita gak boleh kemudian berkata bahwa Ya udahlah Dunia memang udah kayak gini Aku mau sholat aja Yang penting diriku selamat Islam gak nerima yang kayak gitu Nah sehingga kalau dikatakan bahwa Fokus pada akhirat Maksudnya adalah Menggunakan dunia untuk akhirat Itu betul Contoh ya Ada orang bilang Saya mau fokus ke akhirat Maka ketika saya punya uang Saya pastikan uang ini Akan menghasilkan akhirat terbaik buat saya Itu betul Tapi kalau dia berkata bahwa Saya fokus akhirat Terus dibilang Kerja sana Gak saya fokus akhirat Kumpul sana sama teman-teman Gak saya fokus akhirat Akhirat mana yang dia maksud Karena akhirat tuh semuanya dicapai dengan dunia Oke Gitu Berkisah-kisah aja ya Misalnya kita pengen bekerja Pengen jadi ahli gitu ya Tapi dengan nilai-nilai Islam itu Tidak bisa kita hilangkan Menarik Bukan boleh Bukan sah Tapi wajib Malah wajib Kerja itu wajib bagi orang muslim Kenapa? Karena kerja itu adalah bentuk syukur Jadi bukan Jadi kerja itu di dalam Islam Tidak ada hubungan dengan rezeki Tapi adalah bentuk syukur Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Beribadalah Sorry Bekerjalah wahai Daud Untuk bersyukur pada Allah Karena sedikit sekali Hamba-hambaku yang mau bersyukur By the way Daud itu raja loh Dia semua punya tuh Di tempat itu Dia gak usah kerja juga Dia udah bisa hidup Tapi kenapa Allah suruh dia bekerja? Ya kan kamu punya dua tangan Kamu punya dua kaki Mbaknya kerja Kenapa? Supaya bersyukur pada Allah Sudah dikasih tools gitu maksudnya Nah orang muslim juga wajib bekerja Jadi dia tidak bisa bilang Wah saya fokus pada akhirat saya Itu gak bisa ya Berkarya itu wajib Ini seru banget ya Mbak Ustadz ya Dari bahas Ottoman sampai Kerja ya Kenalan Kenalan gue tadi Nah ini kita balik lagi Pau Ustadz Ke jaman Ottoman ya Saya tuh Nonton seri Sultan Abdul Hamid Biasa Pahitat Apa? Pahita ya? Pahitat Abdul Hamid Pahitat ya Di film itu kan ada cuplikan ya Musuhnya Ottoman saat itu Theodor Herzl ya Meminta sebidang tanah di Palestine Betul Dan dia melakukan gerakan bawah tanah Yang justru Kalau di film ya Banyak pengkhianat-pengkhianat itu dari Ottoman sendiri Betul Di lingkaran istana gitu Pandangan Pak Ustadz gimana itu? Ya justru menarik dalam sejarah Justru membuktikan bahwasannya Setiap Setiap episode-episode yang terjadi itu melibatkan para munafik Melibatkan para pengkhianat Sejarah Indonesia juga sama Coba lihat di Ponegoro Lihat kemudian Cun Yadin Dan segala macem Itu sejarah-sejarah semua Diwarni dengan pengkhianat-pengkhianatan Makanya di dalam Islam itu Allah Seolah-olah memperingatkan Bahwasannya Yang kamu harus khawatirkan itu Ada Ada dua orang Yaitu adalah Yang pertama adalah orang-orang kafir Yang kedua adalah orang-orang munafik Dan ternyata orang-orang kafir ini Inferior dibandingkan orang munafik Karena orang kafir jelas Orang munafik ini bersembunyi diantara kita Kapan mereka muncul? Ketika situasi-situasi lagi panas Seperti kemudian Impurities itu Naik ketika Emas dipanaskan Maka kemudian ya Ya kenapa orang memanaskan Emas kan supaya Kotoran-kotorannya kan hilang ya Nah naik ke atas Nah itu ketika Sama kayak kemudian Di zaman-zaman juga sama Nah ketika zamannya Abdul Hamid Freemason Ataupun orang-orang Yahudi ini Mengambil peran yang sangat besar Memang dalam keruntuan Usmani Dan memang akhirnya ya Pengkhianat-pengkhianatnya Selalu dari dalam Kenapa mereka berkhianat? Nah mereka berkhianat Cuma bisa ya Karena kalau gak tahta Kalau gak harta Ya karena wanita Itu aja Tapi gak ada orang yang berkhianat Karena keimanan itu gak ada Makanya sebenarnya Kalau kita Kalau aku ya Kalau aku berpikir Andaikan pemimpin itu Mau tahu tentang Bahaya-bahaya Mereka akan tahu bahwa Bahaya paling besar itu adalah Salah satunya pengkhianatan Dan untuk menanggulangnya itu Orang bisa pakai agama Supaya tidak ada pengkhianatan Gitu Nah si Theodore Herzl itu kan Belakangan dikenal sebagai Bapak Zionis Apakah gerakan-gerakan bawa tanahnya dia Saat itu Sangat berpengaruh Sampai Ottoman itu Bisa runtuh Ini di luar internalnya sendiri Yang udah bermasalah ya Salah satu Pembahasan Faktor eksternal Yang menyebabkan Keruntan Usman Adalah Freemason Karena Freemason itu Adalah terhubung Di seluruh dunia Mereka yang canggih sekali ya Gerakan Freemason ini Sorry Gerakan orang-orang Yahudi ini Para sejarawan bilang Kelebihan mereka adalah dua Satu Mereka merencanakan Dalam jangka panjang Yang kedua mereka mengeksekusi Rencananya dengan konsisten Jadi gak kayak kita Nah jadi Ada perkara-perkara Yang kita lihat Tentang Freemason ini Dia menjadi problematiknya Sangat besar Bagi orang-orang muslim Pada saat itu di Usmani Kenapa? Karena Freemason ini Ada dua kelebihan mereka Pertama Sorry bukan Freemason ya Yahudi Itu ada dua kelebihan mereka Menurut para sejarawan Pertama adalah Mereka merencanakan Dalam jangka panjang Yang kedua Mereka mengeksekusi Secara konsisten Gak seperti kita Kalau kita tuh Sudahlah gak mau rencana Ketika eksekusi Berantem Itu kan Itu kita Nah mereka tuh Melakukan semuanya Dengan sangat smooth sekali Karena itulah Termasuk salah satu Kekuatan Yahudi yang paling besar Dalam perencana dan eksekusi Adalah finansial Dan itu mempengaruhi Besar sekali Dalam masalah Usmani Dan itu yang terjadi Pada Theodor Hazel Ketika dia melakukan Gerakan-gerakan bawah tanah Dia mengeksekusi Perpecahan Yang terjadi Pada kaum muslimin Salah satunya adalah Dengan munculnya Gerakan Turki Muda Turki Muda tuh Munculnya di mana? Mereka munculnya di Perancis Dan kemudian dikasih tempat Di loji-loji Freemason Nah ini kan menyebabkan Masalah internal juga ya Kepada mereka Jadi ya itu dalam sejarah Besar sekali sih Menurut pengaruhnya Freemason ini Freemason itu sebenarnya apa sih Pak Ustaz? Mungkin pada penasaran ya Apakah sekarang masih ada Atau gimana? Freemason sampai sekarang masih ada Kan Serikat Mason Bebas Itu kan adalah Jadi gini Kalau ceritanya panjang Tapi saya coba singkat ya Orang-orang Yahudi Ketika mereka terpecah belas Setelah tahun 135 Mereka di-ban dari Baitul-Maktis Mereka gak bisa masuk Mereka mencar ke seluruh Eropah Nah salah satu Yang mencarinya itu adalah Ke daerah Irlandia Lalu kemudian Mereka masuk ke Inggris Dan segala macem Nah disitulah mereka kemudian Bentuk yang namanya Freemason Di tempat yang lain Namanya Illuminati Di tempat yang lain Knights Templar Yang tempatnya Knights Theotonic Dan segala macem Jadi ada banyak lah Tapi mereka Mereka satu Nanti mereka berkoordinasi Nah maka Serikat Mason Bebas Atau Freemason ini Juga pernah ada di Indonesia Makanya pernah dilarang Sama Soekarno Zaman Belanda dulu ya Zaman Belanda Dan akhirnya dicabut Sama Gus Dur Larangannya itu Serikat Mason Bebas Nanti coba baca di sejarah aja ya Itu ada Dan ada Ada loginya juga Ada logi Salah satu loginya Logi Bintang Timur Yang sekarang jadi Bapenas Itu dulu loginya Loginya Freemason Untuk perempuan Nah jadi Ya itu adalah Semacam kayak Organisasi-organisasi Yang mereka Itu berusaha Untuk mempengaruhi Jalannya pemerintahan Pada saat itu Nah termasuk ketika di Usmani Apa namanya Gerakan Turki muda Dan gerakan-gerakan yang menentang Pada Sultan Abdul Hamid Pada saat itu Ya difasilitasi oleh Freemason Jadi gitu Semacam kayak sekarang ya NGO lah Kira-kira gitu Oh kayak gitu ya Jadi memang Seperti di film aja ya Bahwa memang Betul Ya film tuh berdasarnya itu Sang Sultan pun sempet pusing juga ya Karena Nganet-pengganetnya Dia juga cari tau siapa nih Ya Abdul Hamid tuh luar biasa Saking luar biasanya Abdul Hamid Itu orang-orang Turki bilang Kalau sebenarnya Allah menciptakan otak manusia Itu intelijensianya Dikasih kepada orang-orang Orang-orang Yahudi Itu sekitar Sekitar 45% Lalu mulai 5% Dibagi rata seluruh dunia 50% Untuk Abdul Hamid Karena Seking parahnya dia mengatasi Problematika-problematika Pada saat itu Kan beliau mewaransi hutang Yang sangat besar sekali ya Hutang besar Kondisi internal carut-marut Hingga dia harus Memapas hutang itu Sampai 90% Jadi Kinerjanya sangat luar biasanya bagus Cuman ya Karena tadi kan ya Ada banyak orang-orang munafik Banyak orang-orang mata-mata Intelijen dan segala macam Yang disusupkan Banyak pengkhianat Akhirnya kan Ketika Sultan Abdul Hamid Diturunkan Yang menarik adalah Mereka semuanya Akhirnya datang ke Sultan Abdul Hamid Lalu berkata Dengan penyesalan Bahwasannya Kami dulu Menurunkan kamu Memang kami terprovokasi Gak semua orang jahat mas Kami terprovokasi Dan mereka bilang Apa kesalahan kami? Kesalahan kami adalah Kami cuma mau nurunin kamu Tapi kami gak tau Harus berbuat apa setelahnya Nah itu artinya Kalau kita bisa bicara tentang Teori perubahan manusia itu Perubahan manusia Tidak hanya Tidak hanya intensitas Tapi visi yang pengen dicapai itu apa Itulah beda antara Revolusi sama liberasi Revolusi intensitasnya tinggi Tapi tidak ada sesuatu yang dicari Tapi kalau liberasi Mereka intensitasnya tinggi Tapi ada visi yang mau dicapai Nah liberasi itu dilakukan oleh Rasulullah Ketika Apa namanya Peradaban Islam memimpin Revolusi dilakukan oleh Orang-orang Perancis Misalnya ketika Membebaskan diri mereka Dari agama Jadi Next stepnya gak tau Apa ini Termasuk juga Ketika Sultan Abdul Hamid Diturunkan Makanya akhirnya beliau disebut sebagai Singa terakhir otoman ya Iya Apa namanya Ada beberapa kalangan menyebut itu ya Betul Disebut Sultan terakhir Karena setelah itu Sultan-sultannya adalah Sultan-sultan yang menjadi Dalam tanda kutip boneka Untuk kepentingan yang bukan Kepentingan Jadi tidak mandiri Tidak apa ya Tidak merdeka Gitu Ya akhirnya masa hidupnya juga Yang orang-orang yang beri anak tadi tuh Kalau saya lihat Ngenes juga pada akhirnya Ya makanya Diungsikan gitu kan Orang Cina itu Kalau seandainya contoh ya Orang Cina kalau ada Ketemu ada Ini kan Ceritanya kan di Samko ya Di tiga kerajaan Three Kingdom Itu diceritakan bahwasannya Kalau ada orang pengkhianat Dia mengkhianati Tuhannya Demi harta Orang itu harus dibunuh juga Karena ketika ada orang Mengkhianati seseorang demi harta Dan dia mengkhianati kita Besok dia akan khianati Demi harta juga Itu orang Cina loh Yang gak punya akidat Islam Artinya tidak ada kesudahan yang baik Pada orang-orang yang berbuat buruk Nantinya kalau dia bisa Mengkhianati kita soalan Contoh nih ya Ada orang selingkuh nih misalnya Terus nikah sama seseorang Kalau Kalau aku nih Contoh ya Ada orang selingkuh Demi aku misalnya Ya ngapain Karena dia akan selingkuhi aku juga Maka aku seringkali bilang Sama orang-orang pacaran tuh ya Mau noah nih orang-orang pacaran Aku bilang gini Kalian itu ketika kalian pacaran Terus kalian nikah Kalian ngomel ketika Pasangan kalian selingkuh Lo kenapa ngomel Kalian kan sudah latihan pas pacaran Aktivitasnya kan sama Aktivitasnya sama-sama Gak perlu komitmen Aktivitas yang tidak ada Tidak ada apa Pernikahan sebelumnya Jadi orang pacaran sama orang Jadi gini Orang pacaran sama orang Selingkuh Bedanya apa kan Gak ada bedanya Karena gak ada komitmen Gak ada komitmen Gak ada ikatan Aktivitasnya sama-sama Pengen enak Tapi gak mau tanggung jawab Kan gitu Itu sama Jadi kalau kamu nyari pacar Ya itu sebenarnya Kamu lagi nyari selingkuhan Jadi jangan protes Jangan komplain Nah ini kita Balik ke tema Tema ini kan Tema Lika-liku Air jaman Sebenarnya kalau menurut Pak Ustaz Felix Air jaman itu Definisinya apa sih? Akhir jaman Itu adalah ketika Ya memang Zaman itu kan waktu ya Ketika waktu itu ditutup Jadi kan manusia punya timeline Ada awalnya Ada akhirnya Orang bilang bahwa Gampang melihat seseorang itu Bakal mati Apa tanda-tanda orang Bakal mati? Dia bernafas Karena dia bernafas Awal ada awal Dia ada akhirnya Sama umatnya juga sama Ada awalnya ada akhirnya Dan Rasul udah ngasih Spoiler Spoilernya adalah kita Ini adalah umat yang terakhir Kita ada umat yang terakhir Gak ada lagi umat setelah ini Jadi kita tuh penutup Nah maka Rasul kasih tau juga Spoiler-spoilernya Nah spoiler-spoilernya Umat penutup ini Nanti akan menghadapi Final trial Atau final boss Kalau misalnya kita bahas tentang Misalnya game Game itu kan ada final bossnya Nah umat muslim ini Akan ngadapin final boss Nah final bossnya siapa? Dajjal Kan gitu kan ya Kalau awal mula manusia adalah Adam Dan first trialnya adalah iblis Maka yang terakhirnya adalah Titisannya iblis lah Dajjal Itu adalah yang terakhir Nah maka Akhir zaman itu ketika Ya peradaban manusia selesai Itu akhir zaman Maknanya Berarti kita sekarang ini udah berada di akhir zaman Salah satu tanda akhir zaman adalah diutusnya Nabi Muhammad Itu tanda akhir zaman Yang kedua muslim Itu adalah tanda akhir zaman Karena Rasul bilang ini adalah umat yang terakhir Dan Rasul katakan Antara penguntusanku dan hari kiamat itu sedekat ini Kata Rasulullah Seperti dua jari yang ditautkan Nah tapi kan kok Sampai sekarang gak kiamat-kiamat Dari Rasul sampe sekarang Sudah dari tahun 600 sampe sekarang Berarti 1400 ya Nah udah panjang Nah deketnya itu maksudnya adalah Ya dibandingkan dengan dunia peradaban manusia Kan ini kan deket sekali sebenernya Nah artinya ya Ya tanda-tandanya memang sudah deket Sekarang termasuk ya gempa-gempa semakin banyak Kemudian gedung-gedung pecakar langit skyscraper Itu dibuat di tempat Kata Rasulullah Kaum-kaum yang gak pake sendal Berlomba-lomba membuat skyscraper Nah kemudian tadi Ada orang banyak bermaksud tapi gak malu Zaman dulu perasaanku ketika ada orang yang berzina tuh malu Kalau misalnya dia ada di satu tempat Dia pergi ke tempat yang lain Sekarang jadi artis Jadi influencer Sekarang malah jadi sesuatu kayak apa Trendsetter Menjadi kayak sesuatu yang dibanggakan Ini kan ya tanda-tanda akhir zaman Gitu Nah sebetulnya Dajjal itu udah Ada atau belum Saya belum tahu Dajjal itu ada atau belum Tapi kalau kedatangannya sudah diprediksikan Makanya berkaitan itu orang juga naik tuh Imam Mahdi sudah ada atau belum Ada yang bilang sudah lahir Itu kan makin deg-degan kita kan ya Apalagi orang-orang yang belum nikah kan gitu kan Itu kan makin deg-degan Belum kawin bro Misalnya ya Tapi kalau dikatakan Dajjal itu sudah ada atau belum Kita belum tahu Makanya ada orang banyak mengartikan Dajjal itu adalah semacam kayak Semacam kayak apa ya Ilustrasi Bahwa dia tuh bukan orang Tapi ada yang bilang itu negara Ada yang bilang itu bukan orang tapi itu teknologi Ada yang bilang gak memang orang Ya anyhow Manapun Tapi yang jelas Kita belum lihat ya Efek-efek Dajjal yang sekarang belum Trailernya udah ada Trailernya? Trailernya ada Kan kata Russell kan gini Dajjal itu kan Masihut Dajjal itu adalah final boss Tapi sebelum keluar final boss ini Ada banyak Dajjalu nakadzabun kata Rasulullah Adalah Dajjal-Dajjal penipu Mereka siapa ya Salah satu yang mengaku Nabi itu Dajjalu nakadzabun Dajjal-Dajjal penipu Sebelum muncul final boss Masihut Dajjal itu Dajjal yang terjanji itu Nah sebelumnya kan ada trailer-trailernya Gitu kan nih Pemanasan-pemanasannya Contoh seperti yang ngaku Apa namanya Ngaku malekat Jibril Terus ngaku Nabi Lama-lama ngaku Tuhan Kan banyak di Indonesia Gitu kan ya Apa namanya Nabi namanya Agus Agak susah gitu kan ya Nabi namanya Aset Itu kan agak susah tuh Nah tapi itu Itu yang disebut dengan Dajjalu nakadzabun Gitu Sudah ada Apa Jangan-jangan lagi dipersiapkan nih Turunnya Dajjal Kalau dipersiapkan iya Bagi yang meyakini Tentang mempersiapkan Turunnya Dajjal Atau menyambut Mereka itu Sudah ada pembahasannya Dari lama ya Itu masih dipersiapkan Maksudnya mereka yakin Bahwasannya ya Akan ada penyelamat Contoh ya Orang Yahudi tuh Meyakini loh Adanya Dajjal tuh Juga yakin mereka Orang-orang Nasrani juga Mereka meyakini Namanya Antichrist Itu kan ya Itu Dajjal juga Mereka meyakini Dan ada orang-orang Sebaliknya nih Yang penyembah-penyembah Setan yang justru Yaudah ini Justru kami mempersiapkan Dan tanpa sadar Sebenernya banyak orang-orang Yang mungkin merasa dirinya Orang baik Tapi sebenarnya Menyiapkan Datangnya Dajjal Contoh ya misalnya ya Contoh misalnya Ya sederhana lah misal LGBT misalnya Itu kan sederhana ya Lah itu kan sudah Agama apapun Itu menolak Akal sehat pun menolak Orang-orang bilang Ah lu justru Lu bigot Lu justru Tidak Tidak pro pada kemajuan Dan modernitas Gak terima dengan LGBT Problemnya bukan itu Saya tuh belajar Biologi dasar Tapi saya tau Saya gak bisa membelah diri Dan itu kan Maka kita harus Harus ada perempuan Dan laki-laki Untuk bisa Punya anak Maksudnya Lah ini LGBT LGBT kan berarti Berkembang biaya dengan cara apa Masa membelah diri Kan gak mungkin Nah problemnya adalah Kalau itu terjadi Dan itu dihalalkan Bayangin kerusakan Apa yang terjadi Parah sekali Nah itu misalnya Salah satu contoh Itu mempersiapkan Dajjal Apalagi misalnya Dajjal itu nanti Kalau muncul Katanya adalah Salah satu fitnah yang paling besar Bukan salah satu Dajjal itu Kerjaannya cuma satu Misinformasi Sehingga orang kehilangan iman Pertanyaannya Ada gak sekarang Aktivitas-aktivitas Akhirnya menghilangkan iman seseorang Banyak Banyak banget ya Betul Mulai dari kemudian Mereka tanpa sadar Mengidolakan sesuatu Sehingga berlebih-lebihan Tanpa sadar Mereka kemudian Sangat fokus pada sesuatu Sehingga mengorbankan yang lain Contoh ya mas ya Arti berhala itu apa sih mas Menurut mas Fajar apa arti berhala Kayak patung gitu Ternyata berhala bukan patung Oke Bahkan dulu berhala ada patung Sekarang belum tentu Berhala patung Berhala itu adalah Di dalam definisi Islam Kalau menurut Al-Quran Nabi Ibrahim itu berkata Ini apa nih patung-patung yang kalian sembah Sehingga membuat anda itikaf kepada dia Kita tau nih Bentar lagi Ramadan Itikaf itu adalah Fokus pada sesuatu Yang kalau kita ada Gangguan Distract Kita marah kepada distraction itu Nah Maka Berhala itu adalah Yang membuat kita marah Terhadap sesuatu Itu berhala Selain Allah Contoh nih Ada orang lagi nyembah patung Tiba-tiba diaturin patungnya Ngamuk dia Nah itu berarti dia jadi berhala Bukankah sekarang itu terjadi pada hiburan-hiburan kita tuh Ada anak-anak saking sukanya sama Korea Bukan gak boleh Saking sukanya sama Korea Tiba-tiba bapak ibunya bilang Lu ngapain suka sama plastik-plastik ini Misalnya Langsung bawa pisau deh Ini terjadi Ada yang ngamuk sama ibu bapaknya Gara-gara Dalam tanah kutip Idolnya dihina Kan gitu Nah ini kan berarti sudah jadi berhala baru toh Oke Manchester United Kayak disembah gitu ya Saya kan penggemar Manchester tuh Gitu kan ya Tapi kan Ya sekarang kan lagi sedih tuh Nah tapi kan ada orang-orang yang nonton bola Sehingga dia bener-bener kayak apa ya Ributnya jadi bola Ada pendukung Manchester City Lalu kemudian ngebully pendukung Manchester United Wah gua lu Gua lu Dan segala macem Sekarang lu kalah mulu Dan segala Gak ada gunanya Marah gara-gara bola Stress gara-gara bola Mukul orang gara-gara bola Bukannya bola jadi berhala jadinya Orang tarakam Duit Jadi berhala Pilpres Apa gak sama Orang dulu berantem gara-gara patung nih Gitu kan ya Tentang Tuhan siapa yang lebih hebat Sekarang Orang berantem gara-gara pilpres lu Luar biasa Kemarin di Palemang Kejadian apa Seorang anak mukul bapaknya sendiri Gara-gara beda pilihan pilpres Dikannya masuk akal Gitu kan ya Ini salah satu contoh Akhirnya ini persiapan-persiapan udah mulai muncul Kadang-kadang kita gak sadar Kita udah dipersiapkan Oh Pak Ustadz ini MU ya Iya saya MU Tapi saya termasuk MU yang Alhamdulillah Yang apa Yang reasonable Saya dulu Milan Pak Ustadz Oh gitu Dan kan 30 Inter atau AC AC Milan AC Milan Tapi disitu di bantai lagi sih Zaman dulu ya berarti Nah Nanti tuh Kalau misalnya Dajjal turun gitu ya Pak Ustadz Yang harus dipersiapkan tuh apa sih Ada satu hadis Panjang banget Hadisnya tentang Dajjal Kata Rasulullah Ini aku singkat-singkat aja ya Kata Rasulullah Tidak ada satupun Nabi dan Rasul Itu diturunkan Kecuali memperingatkan tentang final boss ini Pasti akan diperingatkan Pasti akan ngasih tau Ini akan ada final boss nih Yang keluar namanya Dajjal Nah jadi terus kemudian Kata Rasulullah Kalau aku nanti ada di sisi kalian Aku pastikan bela kalian Tapi kalau aku Tidak ada di sisi kalian Maka setiap orang Adalah kemudian tergantung Dininya sendiri Jadi you're on yourself Seolah-olah gitu Nah maka apa Kata Rasulullah Yang dipersiapkan Kata Rasulullah Ketika Dajjal itu datang Jangan lupa Bacain Surat Al-Kahfi Sepuluh ayat yang di awal Jadi kalau misalnya Ada orang bilang Kalau Dajjal datang Nanti kita lari Rasul nyuruh malah Kalau ketemu Dibacain tuh Di depan mukanya Kalau aku guyon dikit Gini kan Dajjal kan katanya Matanya cuma satu tuh Dan dia kan bisa Menjanjikan banyak hal Termasuk ngidupin orang Nanti dia akan bakal ngomong tuh Sama orang Kalau kamu punya bapak ibu Gak ada udah meninggal Kalau aku hidupin lagi Kamu akan yakin gak Aku Tuhanmu Aku yakin kamu Tuhanmu Kalau bisa hidupin lagi Dihidupin sama dia Setelah hidupin muncul Terus kemudian bilang Aku Tuhanmu kan Kamu Tuhan aku Itu kata orang tadi Terus kemudian Ini kan ngeri banget tuh Kan dia bisa sampe Ngidupin orang mati Berarti ilmunya tinggi sekali tuh Kalau misalnya Aku guyonan sama temanku Gini Besok kalau kamu ketemu Dajjal Kamu bacain Surat Al-Kahfi Terus bilang gini Katamu hebat Tapi matamu cuma satu Terus lari Misalnya Guyonannya kan gitu Tapi setidaknya Kata Rasulullah Ini hadisnya Kalau tadi kan guyonan Ini hadisnya Bacain 10 ayat Daripada Surat Al-Kahfi Ini persiapannya Karena orang berpikir Bahwa ini seolah mistik Bagiku enggak Bagiku adalah Senjata Dajjal yang paling utama Itu misi informasi Dan coba lihat Bagaimana misi informasi Menjadikan kita terpecah belah sekarang Orang bisa B**** orang lain Karena misi informasi loh mas Ingat Karen Armstrong Itu Mengatakan dalam Salah satu bukunya Bahwasanya Pembantaian yang paling sadis Sepanjang sejarah Atau Apa ya Musibah terbesar Atau musibah-musibah besar Dalam kehidupan manusia Perang-perang itu Terjadi karena apa Karena dehumanisasi Dehumanisasi ini apa Misinformasi Orang itu jadi tidak dikatakan Bahwa dia tuh manusia Tapi dia tuh Some kind of animal Misalnya Contoh kayak Ketika Israel bilang Kita tuh tidak menghadapi manusia Kita menghadapi adalah Human animal Kata dia Jadi gak ada bedanya Winston Churchill Winston Churchill juga pernah bilang begitu Bahwa orang-orang Palisina tuh kayak Mohon maaf Kata dia kayak anjing Dia bilang bahwasanya Kalau ada anjing Mendiami satu tempat Lama bukan Berarti tuh milik dia Karena mereka tidak Sifilis Sama kayak orang-orang Orang-orang Belanda dong Ketika datang ke Indonesia Mereka bilang apa Kita tidak setara Kami Europanen Kami orang Eropa Di bawah kami ada Fram de Osterlingen Ada orang-orang Timur Seperti China India Dan segala macam Arab dan seterusnya Dan kami berhabar Siapa? Inlander Inlander tuh apa? Peribumi Peribumi tuh seolah Tidak setara dengan yang lain Dehumanisasi Jadi seolah mukul peribumi Kayak mukul anjing Atau mukul peribumi Kayak mukul ayam Nyembeli orang Kayak nyembeli ayam Ini kan sama Membuat orang tuh Berlaku sadis Jadi ini yang terjadi Ketika kita lihat Pada zaman sekarang itu Ketika terjadi dehumanisasi Ya kerusakannya banyak Oke Apa jalan-jalan Misinformasi ini Kan banyak orang Yang harus nyocokin gitu ya Betul Jalan-jalan nih Fitna dajal nih Dajjal pasti bawa fitnah Misinformasi Tapi tidak semua Misinformasi adalah dajal Karena tadi cuma Trailernya aja Tapi kekuatan dajal yang paling besar Adalah misinformasi Sehingga persiapan Yang paling masuk akal Adalah mengetahui Informasi yang bener Yaitu Al-Quran Makanya kan contoh ya Dajjal nanti akan datang Bawa misinformasi Salah satunya adalah Dia datang satu tempat Yang nolak dia Semuanya gagal panen Semuanya Ternaknya mati Semuanya Paceklek Tapi begitu nerima dia Turun kemudian Hujan Tumbuh-tumbuh-tumbuhan Sehingga orang bilang Ini kayaknya nabi nih Atau ini kayaknya Tuhan ini Nah itu kan misinformasi tuh Maka Islam sebenarnya Ngasih satu Credo Tidak ada yang bisa Menyengsarakanmu selain Allah Kalau apa yang Allah beri Berarti itu yang Allah beri Kalau Allah tahan Berarti itu yang Allah tahan Bukan manusia Nah maka orang mu'min Sadar ketika Paceklek pun yaudahlah Ya kalau memang ini Ujian daripada Allah Aku tetap gak mau beriman Pada dajal Jadi Islam Ngasih informasi yang bener Itu adalah obat Terbaik Untuk misinformasi Iya ya Karena ada juga yang Analisa gitu Ustadz ya Kan mungkin selama ini Kita mikir ya Krisis pangan itu Gimana caranya gitu Ternyata Dikaitkan sama Global warming gitu Nah nanti suhu Meningkat segala macam Air jadi gak ada Food war ya Nah itu katanya Disebutkan ya Sama beberapa ilmuwan itu Tahun Kalau gak salah 2050 Iya segituan 50, 60, 70, 80 gitu Iya ketika Ketika terjadi banyak hal di bumi Sehingga kemudian Ya pangan itu jadi krisis Ya orang bisa menjelaskan Sama kayak gini Orang bisa bilang gini Apa sih kemudian Yang dimaksud dengan dajal Itu bisa ngidupin orang Ya bisa jadi VR AI Kan orang bisa jadi Gak bisa bedain lagi Penonton film-film Kayak Inception Dan segala macam Orang gak bisa bedain Mana reality Mana yang asli Sorry Reality mana yang VR kan Video kita ini Bisa versi bahasa Inggrisnya Bisa ada loh Betul Seorang kita versi bahasa Inggris Nah aku udah dibuatin Banyak banget iklan judi Dengan AI Orang gak bisa bedain lagi Itu misinformasi Situs ini dibuat Langsung oleh sahabat saya Kodenis Lim Karena situs UFC slot 99 Ini berbasis syariah Jadi bisa disebut Judi slot syariah Gitu kan ya Itu orang-orang pada nanya Ini benar atau gak sih Ini benar atau gak sih Aku bilang gini Lu nanya itu udah gak benar Gitu kan ya Kan gak mungkin Aku mempromosikan yang kayak gitu-gitu Udah berkali-kali Kuo omongin itu adalah Perkara paling banyak Yang menyebabkan Kerusakan rumah tangga Termasuk kerusakan hidup manusia Ngapain aku promosin Cuman AI Nah ini baru zaman sekarang loh AI Belum lagi kemudian dajjal Nah bisa jadi AI Bisa jadi yang tadi dibilang Bahwasannya ini terjadi secara natural Kemudian Apa namanya Orang Jadi ada food war Orang bilang Kalau sekarang kan nuclear war Nanti ada food war Siapa yang megang makanan Dia yang menguasai dunia Bisa jadi terjadi banget Bisa jadi banget Contoh misalnya Tentang masalah Tentang kecukupan pangan Itu udah diprediksi Dari dulu Bakal Bakal scars Itu pangannya Maka orang-orang bilang Orang-orang kayak Indonesia itu Ya jadi bagus Kenapa? Karena Indonesia nanam apa aja bisa Tapi walau-alau Mbi soab Ketika itu terjadi Yang penting kita fokus pada Problemnya apa Problemnya adalah Misinformasi tadi Seolah-olah orang hidup Karena makanan itu Misinformasi Maka kata Rasulullah Nanti ketika kalian Sedang menghadapi fitnah dajjal Ketika sebelum datangnya Dan ketika datangnya Apa makanan kau muslimin Yang waktu itu Tidak ada makanan Zikir La ilaha illallah Terus dia kenyang Sekarang bagaimana kita Mengerti walau-alau Mbi soab Tapi yang jelas itu Sudah dipersiapkan begitu Menarik sih kalau Bahas dajjal ya Mungkin pernah nanya juga Pak Ustadz Tahapan-tahapan dajjal Sebelum turun itu Apa sih gitu? Ada beberapa Disi menyebutkan Terjadi pacaklik Jadi beberapa tahun Sebelum dajjal itu datang Itu terjadi pacaklik parah Mungkin tadi ya Yang diprediksi sama orang Pacaklik parah Ketika dia datang Bayangin aja Terjadi pacaklik parah Ketika dia datang Udah jadi kayak dewa dia Siapa yang terima dia Jadi bagus semua Panenya Ada segala macem Mana orang mau nolak dia Nah itu yang pertama Jadi terjadi pacaklik Lalu kemudian ketika dia datang Itu dia bawa fitnah kemana-mana Tempat yang gak bisa dia datangin Cuma dua Mekah dan Madinah Itu kan ya Dia pergi ke Mekah Ditolak Karena disana dijaga oleh malaikat Yaitu mistik ya Kepercayaan kita Dia pergi ke Madinah Terjadi gempal Orang-orang munafik pada keluar Itu semua juga sama Tanda-tanda Tentang dajjal Jadi kalau sekarang Aku lihat ya Tanda-tandanya udah mulai banyak sih Tandanya udah mulai banyak Cuman Orang-orang yang Menjadi orang muslim itu Dipastikan dan disiapkan Untuk menghadapi Bukan larut dalam ketakutan Jadi gitu Jadi intinya bersiap aja ya Persiap diri Mempersiapkan Diri kita semoga Gak masuk neraka gitu aja Jadi gini Mau datang dajjal atau gak dajjal Atau kita meninggal sebelum ada dajjal Allah pasti akan uji kita Artinya ujian dajjal itu Bukan berarti Tidak ada bagi orang-orang yang gak ketemu dengan dajjal Kita semua kan diuji Kayak kemarin ada orang yang bilang Saya tuh diuji Misalnya contoh Kita itu Kita itu didatangkan pada kita Cewek cakep di depan kita misalnya Lalu cewek ini suka pula sama kita tuh Padahal kita sudah punya istri misalnya Nah itu kan sebuah ujian juga Dan kita untuk menanggulangi ujian ini Kan ingat Allah Sama kayak dajjal Yang persis kan Cuma dajjal lebih parah aja Tapi ujiannya tetap ada Kiamat Orang gak ngeliat hari kiamat Juga akan menghadapi kiamat kecil Yaitu adalah kematian Efeknya sama Kiamat tuh apa? Memutus kita daripada masa depan Atau amal-amal kita Nah sekarang yang kita fokuskan Bukan kiamatnya Bukan matinya Maka hidup yang fokus pada kematian tuh Adalah hidup yang sangat sengsara Menurutku Karena dia takut Takut doang Dan gak bisa berbuat apa-apa Tapi orang yang memfokuskan pada kehidupan Itu kematiannya akan jadi bagus Jadi intinya Fokus aja di hari ini gitu Benar Fokus di hari ini Fokus persiapan-persiapan Apa yang Rasul minta kita untuk lakukan Baca surat ul-kafi setiap pekan Hafalkan 10 ayat yang di awal Tapi bukan hanya hafalannya Tapi pengertian kita bahwasannya Surat ul-kafi itu isinya kayak apa Karena setelah kita lihat Surat ul-kafi itu adalah Isinya adalah Sebuah penangkal-penangkal terhadap misinformasi Itu Oke Masih Allah luar biasa Paus Tapi Kalau misalnya kita ngatain teman kita dajjal Boleh gak misalnya? Itu banyak terjadi di masa lalu Jadi dajjal lu semacam disimbolkan Tentang sesuatu yang sangat parah Dan banyak memang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu Jawabannya tetap gak boleh Tapi ya Itu pernah terjadi Bahkan ada beberapa orang mengatakan Ya muslim dengan muslim yang mengatakan Kamu itu dajjal Tapi simbolisasi aja sih Tapi tetap gak boleh Kalau guyon malah gak ada masalah Tapi kalau serius itu malah kan kayak Hinaan yang lain kan Sama kayak gini misalnya Kata-kata Sebenernya kan manusia itu kan Ini bahas tentang Melancing dikit ya Tentang masalah komunikasi Komunikasi kan tiga ya Yang paling besar itu adalah motion Bagaimana Cara kita mengatakannya Yang kedua adalah intonasi Yang ketiga adalah Pemilihan kata-kata Contoh kata-kata goblok itu gak serta-merta Kasar Atau bodo itu gak serta-merta Kasar Contoh misalnya ada orang bilang Wah bodo banget nih gue Itu kan berarti kan dia Dia lagi mengatakan itu Untuk perwakilan Daripada Kok aku gak mikir gini ya Nah bisa juga dengan yang lain Tapi kalau Diucapkan dengan serius Intonasinya serius Dan motionnya Atau Apa namanya Cara penyampaian juga serius Itu bisa jadi parah tuh Nah jadi ya termasuk dajjal tadi Kalau untuk guyonan ya biasa lah Contoh orang Jawa Dengan orang Jawa yang lain ya Ngomong misuh udah biasa Karena akrab kan gitu Nah Pak Ustadz Ya Kan banyak nih Di internet ya Katanya gambar dajjal ini Seperti ini Gitu gak ya Gitu gak ya Iya Yang digambarkan kepada kita Itu kan adalah Dari hadis nabi ya Hadis nabi berkata Dajjal itu matanya buta satu Dan satunya tuh Kayak keluar seperti anggur Lalu kemudian tertulis di dahinya Kafaro Artinya kafir kan gitu kan ya Nah dan itu bisa dibaca Oleh orang-orang mu'min Nah makanya itu adalah dajjal Nah tapi apakah penampangan seperti itu Walau lebih soab gitu kan Ya siapa tau dia lebih ya Jadi gini Contoh ya Ada gak Orang-orang Di masa sekarang Yang buat orang Islam tuh Berpecah belah Ada Ada yang menganggap dia baik Ada yang menganggap dia buruk Ada Nah berarti dajjal itu bisa jadi Penampakannya tuh juga akan kayak gitu Rapi gitu kan Lalu ganteng dan segala namanya Bisa jadi Tapi yang setidaknya Rasul gambarkan Matanya satu Lalu kemudian tertulis di dahinya Kafaro Dan ada beberapa ulama Menampakan badannya besar Karena ada yang memaknai Kata-kata akbar itu adalah Akbar itu badannya besar Ada yang memaknai fitnah yang besar Nah jadi ada yang mengatakan Badannya juga besar Tapi walau lebih soab Yang seperti apa dajjal itu Yang jelas nanti dia ada Nah ini kita menyikapi Kondisi yang lagi terjadi Belakangan Pak Ustaz Betul Karena ada sebuah hadis yang bilang Bahwa nanti umat Islam itu Akan jadi pasukan-pasukan gitu ya Ada pasukan di Syam Ada di Jaman Satu lagi Betul Apa itu sekarang udah Atau lagi terjadi? Sekali lagi walau lebih soab Karena pembahasan-pembahasan waktu itu Bukan hak kita Kita cuma bisa melihat Bawasannya apakah ini Termasuk indikasinya Jawabannya iya Karena yang sudah pasti adalah Bawasannya episode akhir zaman ini Akan unfold di Syam Akan terjadi di Syam Itu episode akhir zaman Makanya perhatian kita Ke Baitul Maqdis Itu besar sekali Karena kita tahu Bahwasannya episode akhir zaman Akan terjadi di Baitul Maqdis Makanya kan contoh misalnya Ketika Nabi Isa turun Kan di Baitul Maqdis Dan kemudian pasukan-pasukan tadi Ada di Syam Ada di Yaman Dan ada di Irak Menarik tuh Ada kemudian ketika ditanya Oleh Ibnu Hawalah Kami pilihkan kami Pilihkan pada kami Ya Rasulullah pasukannya Kata Rasul Bagimu di Syam Pilihlah pasukan di Syam Kenapa? Karena disitu ada Orang-orang terpilih Dan tempat itu dipilih oleh Allah Kalau tidak bisa Maka pilihlah Yaman Dan kemudian Kasih makan Kuda-kuda dan ternak kalian Dari air-air di Yaman Yang ketiga Ada orang yang nanya Dalam hadis yang lain Gimana dengan Irak Ya Rasulullah Kata Rasul Disitu akan terjadi Fitnah yang besar Dan kemudian Munculnya tanduk setan Itu kan di Nejet Nejet itu Ada yang bilang di Irak Ada yang bilang di Saudi yang sekarang Tentang bahasan itu Kita tidak Terlalu untuk Ini lah ya Intu disana Tapi yang jelas adalah Apakah itu akan terjadi sekarang Walaupun tanda-tandanya Sudah pasti Misalnya Tidak akan datang kiamat Sebelum seluruh episode Yang di dalam Al-Quran itu terjadi Dan salah satu episode Yang menandakan akhir zaman Adalah tentang Hancurnya orang-orang Yahudi Itu dalam surat Al-Isra' Sudah disampaikan Bahwa setelah Hancurnya orang Yahudi Menjadi salah satu Bagian daripada episode Akhir zaman Dan terjadinya dimana Jadi kalau sekarang kita lihat Seolah-olah kita Tidak ada jalan Kita tidak punya Apa ya Power untuk Menghadapi orang-orang Yahudi Tapi Allah katakan Itu nanti akan berakhir Dan itu termasuk Bagian daripada Akhir zaman juga Nah termasuk Daripada Dajjal juga Ada satu hadis Yang diriwatkan oleh Apa namanya Ibnu Hawalah juga Kalau tidak salah Atau Umusyuraik Tidak salah Umusyuraik nanya Pada Rasulullah Umusyuraik nanya begini Ya Rasulullah Waktu terjadi fitnah Dajjal ini Dimana orang-orang Arab Kata Rasulullah Orang Arab Ada Tapi jumlahnya sedikit Mereka berkumpul Di Baitul Maqdis Dan diimami oleh Seorang pemuda soleh Yang mungkin Kita artikan sebagai Imam Mahdi Lalu kemudian Suatu waktu ketika Sholat subuh Waktu itu Imam sudah maju Dan kemudian mau sholat subuh Kata Rasulullah Maka Nabi Isa turun Dan kemudian Datang ke Masjid itu Masjid Al-Aqsa Lalu kemudian melihat Bahwasannya Sudah ada imamnya Sudah mau maju Imamnya mundur Mempersilahkan Nabi Isa Untuk maju jadi imam Tapi kemudian Nabi Isa berkata Enggak kamu aja yang imam Ini urusan kamu Ini adalah Hal yang memang Sudah dicatat untuk kamu Lalu ketika sudah terjadi Sholat subuh disitu Lalu kemudian Nabi Isa bilang Buka pintu Pas mereka buka pintu Ternyata Dajjal Sudah disitu Sudah nungguin Sama 70 ribu Yahudi Bani Isfahan Lalu kemudian Setelah Setelah Nabi Isa keluar Ngelihat Dajjal Dajjal Badannya lumer Setengah Karena Tatapan Nabi Isa itu Kayak apa ya Kalau kata Rasulullah Seperti Garam kena air Jadi tatapannya itu Kayak air Dajjal itu kayak garam Sekarang Mengibarkan Haki itu kayaknya Haki Emperor Langsung kabur dia Langsung kabur Akhirnya ditemui Sama Nabi Isa Di pintu lut Lalu kemudian dibunuh disitu Jadi unfoldnya juga ada Di Baitul Maktis Makanya ya Perhatian kita Tetap pada Baitul Maktis Karena unfoldnya Semua terjadi disitu Jadi Rasul Ngasih kita Hadis itu Untuk memperhatikan Syam Memperhatikan Yaman Karena disitu Pilar-pilar keimanan Syam-Palestin Syam itu Salah satunya Palestine Palestine itu Salah satu Bagian daripada Syam Jadi kalau Syam itu Disebut oleh orang Inggris Crossroads of the world Jadi persimpangan dunia Karena dari Asia Eropa Jazirah Afrika Dan segala macam Itu lewatnya disitu Syam itu berarti apa aja Pak Ustadz? Kalau sekarang itu Palestine termasuk Syam Jordan termasuk Syam Libanon Syam Suriah Syam Apa lagi disitu Sebagian Turki Syam Turki bagian Tenggara Itu Syam Jadi Syam itu persimpangan dunia Gitu ceritanya Ya karena mungkin selama ini Orang ngira Syam itu Palestine Suriah itu Syam Tendiri dari berapa banyak Betul Banyak sekali Makanya Kalau sekarang orang Suriah Ditanya Syam itu apa ya Damascus dan sekitarnya Nah tapi kalau kita lihat Di masa Rasulullah Yang dimaksud dengan Syam Adalah tanah yang menjadi Persimbangan dunia itu Jadi bayangin Kalau ada peta dunia Orang dari Mesir Mau ke Eropa Harus lewat Syam Orang dari Eropa Mau ke Mesir lewat Syam Eropa ke Asia Lewat Syam Jazirah ke atas Lewat Syam Semua melewati Crosser of the world Atau kalau orang bilang Cradle of Civilization Jadi Rahim Pradaban Munculnya disitu Mesopotamia Gitu Oke makasih Pak Ustadz udah Ngasih banyak daging banget nih Mudah-mudahan manfaat Makasih sehat-sehat selalu Pak Ustadz Insya Allah Selamat malah Thank you Nah itu dia guys Episode Lika Lika Air Jaman Bersama Ustadz Felix Sio ya Dimana mungkin Kalau yang bisa Gue tangkep nih Jadi ya Apakah kita akan Ikut pada Akhir jaman atau tidak Ya Nggak ada yang tahu ya Intinya kita persiapkan aja Diri kita sebaik-baiknya Mulai dari hari ini Gue Fajar Edith ya RJ 5 undur diri Ciao Sub indo by broth3rmax